Intro Sekarang yang nomor 2 Sumber bahan makanan alternatif dapat digunakan untuk mengisi krisis bahan pangan dari kelompok alga Seperti gelidium, ulfa, dan eusema spinosum Cara berurutan ketika spesies tersebut bermanfaat untuk pembuatan Sekarang kita bahas gelidium dulu Gelidium ini berwarna merah Sebut sebagai alga merah Dia itu di dinding selnya menghasilkan buah zah Yang pertama adalah agar-agar Sehingga dia juga bisa dijadikan agar-agar Yang kedua yaitu karakinan Kalau agar-agar ini jelas untuk dimakan Kalau karakinan ini juga untuk dimakan Atau untuk pasta gigi Untuk pasta gigi atau produk susu Misalnya untuk bikin es krim Jadi ini adalah campuran pembuat es krim Yang kedua Oh ya gambarnya dulu ya Kita googling Nah ini sudah saya siapkan Gelidium Ini macam-macam alternatif gambarnya Semuanya merah ya Ini adalah gelidium Nah ini Itu ada seri roti Tidak ada hubungannya dengan ini ya Oke kita lanjutkan ke soal lagi Yang kedua ulfa Ulfa ini biasa disebut selada air Ya karena Langsung dimakan seperti sayuran Gambarnya dimana Tunggu sebentar Sudah saya siapkan Nah ini Silidus Nah selada air Ini enak dimakan ini ya Kalian tidak mencoba Kemudian Kita kembali ke soal Ya Jadi untuk sayuran ini ya Yang keempat adalah Eusema spinosum Eusema spinosum Ya yang biasa kita kenal sebagai Perumput laut Nah untuk akar-akar Kita lihat Gambarnya seperti apa Nah ini Nah ini Eusema Ya Eusema spinosum Dibikin es Buenak Bikin akar-akar Buenak ya ini Oke kita kembali ke soal Jadi yang memenuhi kualifikasi ini apa ini Ya Untuk es krim Nah sayuran Ya ini akar-akar Jadi jawabannya yang paling tepat Menurut saya yang C Baik ini Bikin bahasa untuk nomor 2 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya